Nah, Bapak dan Ibu pernah denger kan cerita tentang Seh Siti Jenar, pernah denger ya? Yang dihukum mati oleh Wali Songho. Nah, salah satu faktor utama dihukum matinya Seh Siti Jenar oleh Wali Songho itu karena salah dalam menafsikan surat Al-Baqarah 152 ini. Seh Siti Jenar, salah satu kesalahannya yang membuat dia dihukum mati Wali Songho itu, menganggap kalau kita berdikir itu Allah masuk ke dalam tubuh kita. Itu dalam bahasa Arabnya, Wih Datul Wujud. Dalam bahasa Jawanya, ketika saya mesatin di Jawa dulu, saya mesatin Pak Suruan, Pak, Jawa Timur. Ada bahasa Jawa, tolong betulkan yang orang Jawa, Manung Galing, Kaulo, Gusti. Nah, jadi katanya kalau berdikir, Allah masuk ke dalam tubuh saya, Allah bersama saya secara fisik. Nah, itu kan sesat. Karena Allah punya sifat, Laisa, Kamislihi, Sayun. Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau Allah sifatnya sama dengan makhluk, ya bukan Allah lagi, bukan Rob lagi, bukan Tuhan. Tuhan tidak punya anak, anaknya meninggal lagi. Jadi siapa yang mengurus dunia ini? Kan bingung. Kalau Allah punya anak, Tuhannya meninggal. Lalu siapa yang mengurus dunia? Kalau sudah meninggal begitu. Berarti Allah pernah stress dong. Nah, itu manusia lagi. Sifat manusia. Dalam Islam, dimensi Allah itu dimensi di luar dari dimensi manusia. Dan memang harus begitu Allah itu. Zatnya harus mahas segalanya. Nah, itu banyak penyebab kenapa orang Kristen banyak masuk Islam, dia antinya susah memahami konsep Trinitas itu. Nah, jadi itu yang membuat, kalau saya baca sejarah biografi Wali Songo, kenapa menghukumati saya Siti Jenar? Karena dia berpaham pantaisme. Jadi dalam, kalau kita belajar pisafat, kita belajar pantaisme. Jadi, bersatunya, Tuhan dalam tubuh kita. Jadi ketika kita ingat Allah, Allah bersama kita, bukan secara pis, fisik, tapi secara spirit. Allah akan selalu menjaga kita.